Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Jadi Kali ini ada action cam Bipro 5 Mark II S Yang Alpa Edition Jadi Buat kalian-kalian yang Udah beli tapi gak tau cara Setel menu-menunya Kalian hidupi aja Di tombol power yang depan Sudah, sudah nyala tuh Oke Jadi Disini kan ada tuh Menu-menunya Kalau bisa kalian Lihat tuh Seperti ini Ini karena Sedikit lebih terang Kita kurang sedikit Biar lebih fokus Oke Disini Bisa kalian lihat Sama-sama tuh Yang disini Aku menggunakan Record yang 430 fps Tapi kalian bisa Klik langsung di tombol depannya Di tombol sebelah sini Langsung klik aja Ini mode kamera Ini mode Speed 720 90 fps Dan Ini galerinya Dan Sekali tekan lagi Itu akan Tampil Mode settingan Bisa kalian lihat Disini ada 4 1, 2, 3, 4 Disini ada Video Kamera dan Settingan Masing-masing Dari Video kameranya Serta Mode-modenya Oke Kita mulai langsung aja Lihat yang Untuk Settingan video Disini Masih keliatan Terang banget ya Kita turunin lagi FPSnya Nah Mudah-mudahan kalian Lihat ya Keliatannya Disini Itu ada yang Resolusi video 4K 30fps Dan Disini Bisa kalian lihat Ada menu-menu Disampingnya Tombol-tombol Seperti itu Dan Kita Pilih ke bawah Mungkin perekaman Disini Aku udah Tampilin Sesuai dengan Checklistannya Timelapse Loop Recording Latih Slowmotion 720px Dengan Mode 90fps Jadi itu Dia untuk Settingan Di Resolusi Dan Berbagai macam Menu Di dalam Settingan video Slow motion Slow motion Itu apa aja Yang bisa kita lihat Dia bisa Menggunakan 1080p Dan 720p 1080p Pixelnya itu 60fps 720p 90fps Jadi Orteb banget Juga sih Dan Disini Kita langsung Ke Settingan mode Kameranya Seperti kalian Lihat Ini Self Timer Dan Resolusi Foto Auto Shoot Dan Brush Sini Kita Pilih aja Dari bawah-bawahnya Sudah Baru Coba kita Lihat Resolusi Foto Ada Ada Berapa Aja Sih Yang bisa Digunakan Ini ada 2MP 5MP 8MP 12MP Dan 16MP Jadi Disini Aku gunain Yang 16MP Oke Coba kita Lihat Subtimer Ada apa aja Disini Ada Mode 3 detik Penguturan Waktu 5 detik 10 detik 20 detik Banyak banget Eh Dan Kalian Bisa Lihat Auto Shoot Auto Shoot Itu Ada Apa Aja Si Auto Shoot Itu Seperti Kita Menggunakan Mode Timer Tapi Ini Waktunya Bisa Diatur Juga Sama Tapi Ini Ada Penambahan 30 detik Dan Burst Mati Sini Foto Per detik 3 foto Per detik 5 foto Per detik 10 foto Per detik Jadi Ini tuh Macem-macem banget sih Sangat oke Banget ya Coba kita Lihat yang Exposure Bisa kalian Lihat disini Oke Jadi ini Bisa kalian Lihat Settingannya 1 2 3 Minus 3 Minus 2 Minus 1 Oke Seperti itu Dan Ada lagi White Balance Situ ada Settingannya Otomatis Ada Sunny Cloud D Dan Increasing Light Floresion Light Udah Itu aja Disini Ada Rotasi Gambar Bisa Kalian Centang-centang Aja disini Wifi Frequensi Lampu Indikator Light Yang Pada saat Ini Nyala Dan pada saat Penggunaan Kalau aku break Aku naikin lagi Disini Disini tuh Bakal keliatan tuh Modenya Dan Disini kita coba Kurangin lagi Dan Ini tuh Lampu indikatornya Jadi ini Menyala ya Pada saat Ngecas Atau pada saat Digunakan Dan Ada lagi Disini Seperti kamera Pada umumnya Tapi ini Lebih banyak Tampilan bahasanya Kita lihat aja Wow Disini Bermacam Negara ya Dari Mulai Portugis Thailand Sepertinya Ini gak tau Arab mungkin ya Ini Korea Korea juga Mungkin Korea utara Mungkin Korea Maybe ya Cina Atau apapun Dio Cun Paracis Italiano Espanol Polsky Netherlands Portugis Ya Seperti yang tadi Sudah kembali lagi Disini Ada tampilan Tanggal dan Waktu Disini Kalian bisa atur Masing-masing Jadi aku Jadi aku udah Ngatur Format Otomatis Disini ada Format Konfirmasi Untuk format Core to Memory Jadi ini kita Batali Ini untuk Membersihkan ya Atau Memory secara Langsung Karena kita Gak mau Reboot Jadi kita Format aja tuh Langsung aja Dari kameranya Jadi kita Gak harus Pindah-pindah Langsung ke Komputer Ataupun Laptop Visit where Dan Itu aja Dan tekan Tombol atas Untuk keluar Jadi ini Aku mau coba Untuk yang Kamera Kita foto Dulu ya Jadi buat Temen-temen Semuanya Yang masih Bingung Pengaturan Atau settingan Kameranya Ataupun Baru beli Baru beli Dan Gak tau Cara Settingan Kameranya Kalian bisa Lihat aja Disini Dan Apa ya Seru sih Menggunakan Ini Dengan Kualitas yang Baik Juga Dan Disini Tetap Oke Dan worth it Juga untuk Kalian gunakan Atau Motovlog Ataupun Outdoor Dan Apapun itu Yang Sifatnya Di dalam air Juga ada Alatnya Waterflopnya Jadi Ini aku Gunakan Kurang lebih Sudah hampir Satu tahun Dan Dan ini Sangat berguna Juga Buat Aku Gunakan Di jalan Dan Apapun itu Yang bisa Kurikut Eksterior Di luar ruangan Jadi Buat kalian Yang Udah Nonton Terima kasih Dan Semoga Kalian bisa Coba Dan mungkin Yang belum Beli Coba Aja Gak harus Ini ya Gak harus Merk ini Dan Bisa kalian Coba juga Kamera-kamera yang lain Sifatnya Mungkin untuk Mengeksplore diri Kalian sendiri Jadi Segitu aja Buat teman-teman Semuanya Jangan lupa Kalian Klik tombol like Comment and share Apabila kalian Mau Membagikan ke teman-teman Kalian Yang sifatnya Ya Informasi Dan Mungkin teman kalian Masih bingung Mau beli kamera apa Kalian Share aja Dan Jangan lupa Kalian subscribe Terima kasih Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih